kelepon jajanan nusantara yang enaknya sepanjang masa jadi jangan berpaling dari kelepon ya kelepon ini isiannya enak loh apa itu? tonton terus ya halo teman-teman semuanya selamat datang di ifudomiko channel jumpa lagi kita kita mau masak kelepon lumer wijen enak nah teman-teman ini saya lagi masak air dulu ya untuk masak keleponnya nanti ya ini airnya saya masak 2 liter kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur supaya nanti keleponnya berkilau atau glowing jadi bukan cewek-cewek aja yang perlu glowing ya kelepon juga nah teman-teman kita tutup pancinya dan kita masak ya dengan menggunakan api yang kecil nah kita persiapkan bahan-bahan lainnya atau adonan untuk membuat keleponnya oke kita tinggalkan dulu kompornya ya kelapa parutnya setengah biji perisapan dan pewarna makanan tepung ketannya 250 gram dan juga tepung beras sebanyak 4 sendok makan oke teman-teman kita campurkan saja ya tepung ketan dengan tepung berasnya kita campur sampai benar-benar rata disini kita tambahkan tepung beras supaya nanti keleponnya rasanya kenyal kita ayak ya teman-teman mana tahu ada putiran berliannya ya kan kita tambahkan sejumput garam ya sejumput garam itu segininya saat mengambilnya kita menggunakan jari jempol jari tengah dan juga jari telunjuknya ya nah ini kita aduk-aduk sekarang kita tambahkan air sebanyak 150 ml kita tambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman nah untuk penggunaan air tidak perlu banyak-banyak untuk kelepon ya supaya nanti kelepon ini bisa berbentuk bulat kokoh dan bagus karena kalau kebanyakan air keleponnya nanti tidak berbentuk dan itu bukan kelepon namanya ya itu kelepon halu tahu kan karena sekarang kelepon lagi viral lagi diperbincangkan di mana-mana nah teman-teman maku nek masakan ku enak bagaimana sih adonannya ini sudah jadi adonannya sudah kalis ya adonan sudah kalis saat adonan sudah tidak nempel lagi di tangan saat kita pegang ya atau saat kita coba cubit ya jadi itu dia sudah kalis dan siap untuk diolah oke teman-teman masakan ku enak kita tambahkan sekarang pewarna makanannya ya atau perisa pendannya disini saya gunakan warna hijau pewarna makanannya saya tambahkan disini sebanyak 7 tetes saya tambahkan secara bertahap dan tidak langsung sekaligus teman-teman juga boleh menyesuaikan kepekatan warnanya ya dengan cara saat menguleni sambil dilihat warnanya ya nah teman-teman untuk 7 tetes ini dia warna yang dihasilkan ya hijau muda nantinya saat dimasak warnanya berubah agak lebih tua dari yang ini ya jadi teman-teman boleh sesuaikan selera oke teman-teman kita persiapkan gula aren ya gula arennya kita iris-iris ini ya sebanyak 100 gram telepon kita ini berbeda ya karena kita tambahkan wijen jadi rasanya makin enak makanya jangan berbaling dari telepon ya wijennya sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman langsung saja kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata nantinya makin istimewa ya teleponnya karena selain rasanya yang enak lumur di mulut gulanya juga dengan wijennya oke teman-teman oke teman-teman masakanku enak sekarang kita bentuk teleponnya ya kita ambil secukupnya adonannya dan kita putar-putar nih dalam telapak tangan hingga membentuk bulatan kemudian dipipihkan kemudian kita masukkan saja isiannya ya irisan gula merah juga dengan wijennya dan kita agak tarik adonannya untuk bisa menutupi ya dan membentuk kembali bulatan dengan cara kita putar-putar pada telapak tangannya ya usahakan jangan sampai ada celah ya yang membuka oke celah pada telepon berpotensi untuk para penghuninya melerikan diri dari dalam demikian berita ini kami sampaikan kepada teman-teman semua teman-teman saat membentuk teleponnya kadang adonannya bisa sobek ya jangan khawatir itu bisa direkatkan kembali dengan cara ditekan-tekannya dan setelah itu sudah bisa kita masuk kembali isiannya oke sama saja semua saja ya nah teman-teman dalam membuat telepon ini saat kita membentuk bulatan-bulatannya kadang-kadang kita menemukan kesalahan-kesalahan kecil ya seperti sobeknya kulit teleponnya seperti yang teman-teman tadi lihat dan itu bisa diatasi dengan cara cukup menekan-kenan adonannya ya hingga kulit teleponnya kembali bisa merekat nah juga seperti ini ya teleponnya bocor bisa kita tambah dengan adonan ya tambahan adonan dan kita bentuk menjadi bulatan lagi nah ini bisa disebabkan karena isiannya yang terlalu banyak atau kulit teleponnya yang kita buat sedikit ya nah jadi mudah sekali kan cara mengatasi kesalahan-kesalahan pada saat pembuatan teleponnya jadi jangan menyurutkan langkahmu untuk membuat teleponnya jadi setelah menonton video ini nantinya langsung cus beli bahan-bahannya oke nah ini dia bolong ya ini sudah mengintip segala isinya ya ini bisa kita tutup dengan adonan yang kita pipikan ya kita tempel kembali kita bentuk bulatan ya sambil kita tekat-tekan perlahan ya supaya merekat kembali jadi jangan ada celah sedikit pun ya teman-teman ini untuk mencegah pecahnya teleponnya ya teman-teman saat kita masak nanti oke ini sekarang kita langsung masak saja air sudah mendidih oke teman-teman masakanku enak air sudah mendidih langsung saja kita cemplung-cemplung teleponnya ya dan perlu diingat saat memasak teleponnya ini air harus benar-benar mendidih ya harus benar-benar panas kenapa? supaya nanti teleponnya ini tetap berbentuk bulat utuh ya jadi begitu kita masukkan teleponnya kulit-kulit teleponnya ini langsung memadat ya jadi jangan dimasukkan pada saat dingin kenapa? karena telepon dimasukkan ke dalam air dingin air dingin ini langsung diserap oleh tepung teleponnya ya dan menyebabkan telepon ini jadi hancur tidak berbentuk lagi oke jadi harus benar-benar dalam keadaan panas mendidih ya airnya teman-teman oke sekarang langsung kita cemplung-cemplung saja kita masak ya sampai matang oke selamat menikmati 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 oke teman-teman masakanku enak telepon sudah matang kita angkat saja ya telepon matang ditandai dengan telepon yang sudah mengapung langkah selanjutnya untuk telepon lumer wijen enaknya yuk cus sekarang kita sempurnakan kelonnya yuk telapa digongseng supaya nanti kelapanya tahan lama ya tidak pasti saat kita menghidangkannya dengan keloponnya ada dua cara ya selain menggongseng bisa juga digugus teman-teman suka yang mana nih ayo teman-teman pilih mana digongseng atau digugus kalau digongseng kelapanya terlihat kering ya kalau digugus kelapanya terlihat agak basah nah saat menggongsengnya warna harus tetap putih ya biar cantik jadi teman-teman kelapanya itu penting ya jangan diabaikan karena telepon tanpa kelapa itu kurang kelengkap loh telepon lumer wijen enaknya jangan dipisahkan dari kelapa ya sampai jumpa kemudian Terima kasih.